Hai, balik lagi bersama Gege Saputra. Video kali ini gue mau ngasih liat kondisinya Jenny yang sekarang. Kondisinya Jenny yang sekarang memang gak se-perfect satu tahun lalu. Awal mula bulunya Jenny rontok, awal mula Jenny kurusan, itu waktu pertama kali gue pindah ke rumah ini, di ruangan kucing ini. Jenny kan memang dari awal gue adopsi, dia tuh kucing yang pemalu, dia kucing yang penakut. Ditambah tempat yang baru, dia asing, dia jadi ngumpet terus. Nah, jadinya sekarang gue mau tunjukin kondisinya Jenny. Itu siapa yang lagi kejar-kejaran? Hehehe, yuppie, yuppie tuh yang lagi kejar-kejaran tuh. Yuppie, yuppie, jilung. Nih, kondisi Jenny sekarang. Tuh, buat kamu yang udah lama ngikutin channel ini nih, pasti tau nih perbedaannya Jenny yang dulu sama Jenny yang sekarang. Tapi, beberapa bulan lalu kondisi Jenny ini memang gak se-gemuk ini, bulunya tuh waktu itu lebih banyak lagi botak-botaknya. Tapi, sekarang sih udah lumayan. Ini tuh tempat ngumpetnya Jenny di balik pintu ini. Sampai sekarang, dia aja masih penakut ya. Masih gak bisa bergaul sama kucing-kucing yang lain. Masih gak bisa gue elus, masih gak bisa gue gendom gitu. Dia masih pemalu banget. Gary, misi sebentar Gary. Tuh, bisa dilihat kan buntutnya Jenny. Tuh kan. Dia gitu aja takut. Buntutnya Jenny tipis banget. Beda sama Gary. Gary juga kucing senior ya. Usianya kurang lebih sama kayak Jenny. Tapi, bulunya Gary tuh masih bisa lebat. Dia juga manja soalnya. Jenny, tuh dia ngeliatin situ terus. Empat ngumpetnya dia. Tapi, bedanya. Waktu pertama kali gue bawa kesini, Jenny kan sama sekali gak mau jalan-jalan untuk makan. Kalau sekarang, abis makan, dia baru ngumpet lagi. Tapi, dia tetap mau makan. Makanya, bulunya tuh udah gak banyak botak lagi. Badannya juga udah mulai gemuk. Berat badannya juga udah ideal. Tinggal buntutnya aja nih. Kalau buntut, memang lebih lama dibandingin di badan. Kelihatan kan, di badannya tuh udah mulai pada lebat. Udah mulai panjang-panjang. Tapi, buntutnya masih kayak gitu aja. Jenny tuh waktu pertama kali gue adopsi, itu rencananya kan emang mau gue kawinin kan. Tapi, ternyata gue ditipu. Beli di online. Adopsi di online. Ternyata pas gue bawa ke dokter hewan, usianya Jenny tuh udah jalan 6 tahun. Sekarang, berarti usianya udah jalan 9 tahun. Udah cukup lama gue adopsi Jenny. Ini juga Jenny udah di steril ya. Tuh, Jenny. Ayo dong, main dong Jenny sama yang lain Jenny. Ini adalah si. Eh, itu siapa? Tuh, Anel. Selalu deh, Anel sama Cilung. Tuh, Anel sama Cilung. Makanya bulunya tuh kadang suka botak-botak tuh. Si Cilung sama si Anel belakangnya tuh. Kadang suka kejar-kejaran begitu. Nggak berantem sih. Mereka emang begitu sifatnya tuh. Tuh, 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 si Anel tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh kan? Tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh banget tuh. Anel. Anel. Ini temen-temen kamu tuh disini tuh rame tuh. Ayo main. Ada beberapa temen-temen yang bilang kalau kucing Himalaya betina tuh emang suka kayak gitu. Sifatnya tuh emang kayak gitu. Sifatnya tuh galak. Sifatnya tuh agak penakut. Cocok lagi nggak sih kalau gue inget-inget beberapa kali gue punya kucing betina yang Himalaya ya. Kurang lebih sifatnya kayak si Jenny nih. Jenna juga kayak gitu kan waktu itu kan. Dia agak susah dielus. Tapi bedanya kalau si Jenna itu kan dia waktu itu di kamar kan. Deket sama gue. Deket sama istri gue. Kalau Jenny ini di ruangan kucing. Bareng sama kucing-kucing yang lain. Tuh. Nah, jadi waktu pertama kali gue datang ke sini. Gue ngeliat dia stres. Gue ngeliat penurunan berat badan Jenny waktu itu. Makanya gue putusin Jenny itu di kandang. Dan salahnya gue. Waktu itu gue ganti makanannya. Pakai makanan kucing senior. Bukan salah sih sebenarnya. Memang harusnya Jenny ini udah makan makanan. Makanan kering yang khusus untuk kucing senior. Tapi ternyata Jenny itu nggak suka. Dia malah makannya cuma sedikit. Dan berat badan itu nggak naik-naik. Segitu-gitu aja. Kurus-kurus aja. Jadinya waktu itu. Akhirnya gue lepas lagi bareng sama kucing-kucing yang lain. Si Jenny ini. Nah, waktu itu kan sempat di ruangan kucing gue ini. Gue udah nggak ada lagi makanan untuk kitten. Karena pada saat itu kitten-kitten itu di kandang. Jadi yang dilepas di sini. Di sini tuh waktu itu sempat makanan kitten tuh nggak gue taruh lagi. Nah, ternyata Jenny itu sukanya kibels yang kecil. Mungkin karena dia udah senior. Terus juga udah males ngunyah. Jadinya dia lebih memilih makanan yang kecil. Dan sekarang, sekarang di sini memang gue sediain makanan yang kibelsnya kecil. Makanan khusus untuk kitten. Tapi memang lebih banyak makanan untuk kucing dewasa. Karena kan lebih dominan kucing dewasa kan di sini kan. Makanan kitten-nya tuh ya untuk kitten-kitten yang ada di sini. Dan salah satunya tuh emang untuk Jenny. Nih, itu kan makanan untuk kitten ya. Di situ makanan untuk kitten. Jenny ngumpetnya di sini. Dia selalu ada di sini. Dia selalu ada di pojok sini. Ini kalau dia dibuka, dia masuk nih. Dia bakalan lebih memilih ngumpet dibandingkan di luar sini nih. Nanti kalau lapar, kalau pengen tipis, kalau pengen pup, baru dia keluar dari situ. Ini ada siapa di sini? Ini ada Lexi. Di sini ada Jerry. Di sini ada Gary. Jenny. Dan sekarang pun kalau gue perhatiin, setiap gue ke ruangan kucing, gue perhatiin anak-anak gitu ya. Jenny ini memang makanan yang kitten. Ya dibandingin makanan yang lain. Di sini kan ada banyak makanan tuh. Dia benar-benar cuma makan yang kitten itu doang. Jadi setelah gue sediain dry food untuk kitten. Jenny ini udah mulai gemukan lagi kayak sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kesehatannya kucing yang udah senior? Di sini si Jenny, kan makannya cuma kitten doang kan? Dia juga harus dijaga nih urinerinya, pencernaannya karena dia udah kucing senior kan? Itu jadinya gue kasih vitamin tambahan yang ada di sini. Yang memang ada di Agi Gekejok juga. Jadi walaupun dia makan makanan yang kitten, kebutuhan kucing seniornya dia nih, kebutuhan atas usianya dia, itu tetap terpenuhi. Makanya dia bisa gemuk lagi. Terus dia memang, ini Jenny tuh gak sakit ya. Dia emang kayak gini. Jenny sehat tuh begini, gitu. Bukan diem karena dia sakit. Ini Jenny sehat tuh kayak gini. Nah bulunya udah mulai tumbuh lagi. Bulunya udah mulai lebat lagi. Udah gak rontok-rotok lagi. Tuh, dia sehat. Walaupun Jenny ini makannya cuma makanan kitten. Ya Jenny ya. Jenny. Jenny, sini dong. Sini yuk. Tuh, dia menghindar terus si Jenny nih. Jadi intinya kalau cara gue merawat kucing-kucing yang ada di sini, dari soal makanannya, dari segi makanannya, gue pastiin dulu si kucing itu suka sama makanannya. Tapi, kalau makanannya ternyata yang dia suka tuh gak sesuai dengan kebutuhannya, gak sesuai dengan usianya juga. Kamu harus memenuhi dari vitamin atau dari apapun snack-snack kucing kan ada juga ya. Yang membantu si kucing itu memenuhi kebutuhannya. Jadi kucing-kucing yang ada di sini, yang ada di ruangan kucing gue ini, rata-rata si makanan yang gue sediain di sini, sesuai dengan kebutuhan mereka. Maksudnya tuh gini ya. Kadang kan kalau gue di ruangan kucing ini, gue perhatiin kan, si ini makannya apa, si ini makannya apa. Dan Alhamdulillah, ya mereka sesuai semua. Kayak si Tron tuh, disitu tuh. Tron itu walaupun suka makan-makanan yang lain, tapi dia lebih banyak makan-makanan yang kitten. Jadi gak masalah, karena dia lebih banyak makan-makanan yang kitten. Gitu. Jenny, mau masuk lagi ke dalam Jenny? Yaudah, disirahat nih Jenny. Abis makan, barusan nih si Jenny ya, tapi belum sempat di-record. Makan yang di situ tuh. Tuh yang dimakan sama si Liko. Oke, jadi segini dulu video kali ini update tentang Jenny. Lihat nih, Gary nih. Tuh, Gary tuh selalu kayak gini. Kalau gue ke ruangan kucing, dia selalu minta di-ilus kayak gini nih si Gary. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Da, Jenny.